Aksi penembakan mewarnai penangkapan bandar narkoba di persimpangan permata Pamulang Jalan Raya Puspitek, Setu, Kota Tanggerang Selatan. Insiden penembakan itu terjadi pada selasa 4 Januari 2022 petang. Kabar tersebut dibenarkan Direktur Resursion Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa. Ia mengatakan akan ada penindakan transaksi narkotika di daerah Pamulang dan akhirnya anggota melumpukan dengan melakukan penembakan. Bukti menuturkan langkah penembakan dilakukan polisi usai sang bandar berusaha melarikan diri dari peringatan para petugas. Namun sang bandar enggan memperdulikan peringatan tersebut sehingga tindakan tegas diambil pihak kepolisian. Barang bukti yang berhasil diamankan 4 kg barang sabu dari Cina. Dua orang, satu berinisial HS meninggal dunia di jalan, satu orang mengalami luka di kaki. Ada pun terdapat dua bandar narkoba yang ditangkap pihak kepolisian dari lokasi dengan masing-masing inisial HS dan UA. Terjadi penembakan di permata Pamulang. Nih, nih, nih. Tuh, lagi pada berantem ya. Tuh. Tuh, tuh, lagi pada berantem tuh. Tuh, itu suara penembakan ya. Tuh, tuh, lagi pada berantem ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!